Halo teman-teman, selamat datang di AF Studio. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mematikan daya HP Realme Note 50. Nah teman-teman, di HP Realme Note 50 ini untuk mematikan daya kita tidak bisa langsung menekan tombol power yang ada di sini teman-teman. Kalau kita tekan seperti ini, dia tidak akan membuka pilihan daya tapi malah akan membuka Google seperti ini teman-teman. Nah kemudian bagaimana cara untuk mematikan daya di HP Realme Note 50 tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Sebenarnya untuk mematikan daya di HP Realme Note 50 ini sangat gampang teman-teman. Kita hanya perlu menekan tombol power dan tombol volume atas secara bersamaan. Nah seperti ini, kita tekan secara bersamaan. Maka di sini dia akan menampilkan pilihan daya. Kita bisa mematikan atau memulai ulang. Untuk mematikannya, tekan tombol matikan teman-teman. Maka dia akan dinonaktifkan atau dayanya akan dimatikan. Agar ke depannya untuk mematikan tidak perlu menekan dua tombol, cukup satu tombol power ini. Kita harus mengaturnya. Caranya kita bisa masuk ke setelan seperti ini. Setelah kita berada di setelan, kita scroll. Kita cari pilihan sistem teman-teman. Dia ada di bawah sini, kita ketuk saja sistem. Selanjutnya di sistem, di sini ada pilihan gestur. Kita ketuk gestur teman-teman, seperti ini. Kemudian di gestur, di sini ada pilihan tekan dan tahan tombol daya. Nah, ini untuk tombol daya ya teman-teman. Kita ketuk saja. Nah, di tekan dan tahan tombol daya ini, kita matikan pilihan tekan lama untuk membuka asisten. Nah, kita matikan saja tombolnya seperti ini. Maka dengan dimatikannya opsi ini atau pilihan ini, untuk selanjutnya saat kita ingin mematikan daya, kita hanya perlu menekan tombol daya teman-teman seperti ini. Maka menu daya akan ditampilkan. Oke teman-teman, demikian tutorial cara mematikan daya di HP Realme Note 50. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.